Selamat malam semuanya Nah Hari ini kita akan belajar tentang Gimana sih teknik negosiasi Kemudian juga kalau job interview itu Apa yang perlu kita siapkan Kemudian juga kalau Anda buat surat Sebagai public relation gitu ya Bagaimana membuat surat Untuk penyampaian kabar baik Kabar buruk gitu ya Atau bagaimana pesan yang persuasi Nah itu materi kita hari ini Jadi kita langsung bahas tiga modul Nah yang kemarin saya kirimkan yang PPT Ini sudah dibaca belum ya Tentang stakeholder Udah pada tahu belum ya Ya udah sekarang kalau udah tahu Berarti apa sih yang dimaksud dengan stakeholder Ya pasti Mm-hmm 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 Tai yanggai thank you kalau yang lain gimana yang lain ada masih hidupin ya nah makanya ini kalau tidak hilang suaranya ini mbak Ika ada tiga namanya apa gampangan buka toko ya gak apa-apa nanti saya omongin aja eh waktu itu powerpointnya saya sendnya kemana ya whatsapp atau nah dibuka di whatsapp aja coba masih ada gak kalau yang pertanyaan saya apa yang anda paham tentang stakeholder tadi bang medicine bilang pokoknya orang-orang yang terlibat dalam bisnis ya bang ya hmm kalau yang lain pendapatnya mungkin ada hal yang berbeda kalau yang apa namanya kalau yang berdasarkan teori itu ada dua kan ya tentang yang internal sama yang eksternal nah kalau anda sebagai seorang public relation gitu ya menurut anda yang paling penting itu yang eksternal stakeholder atau internal stakeholder yang perlu kita perhatikan karena kan kita gak apa namanya nggak mungkin untuk bisa apa ya nggak mungkin untuk bisa menjangkau semua gitu ya nah kalau misalnya anda yes ini siapa yang ngomong baik ya jangan nangis mbak it's okay kami sabar menunggu kok ini kita lagi membahas tentang stakeholder nih mbak iya nah menurut kalayak iya bahasa indonesianya kalayak gitu ya tapi kalau menurut mbak ike yang paling penting yang harus kita perhatikan itu yang internal stakeholder atau yang eksternal stakeholder kenapa nah jadi berarti jadi internal atau eksternal tadi ngomongnya internal atau stakeholder internal atau eksternal tadi ngomongnya oh eksternal oke kalau apa namanya kalau mbak dede eh sorry mbak dede ada nggak balemi hmm kalau menurut mbak leni yang penting internal atau eksternal mbak kenapa mbak kenapa mbak kenapa mbak tadi 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 kalau bang modisen sama ya internal dia ya bang oke nah kalau PR itu kan kebanyangannya dari public relation nah kalau public itu berarti public itu artinya umum ya jadi memang kalau sebagai seorang public relation beda antara public relation sama STM atau sumber daya manusia kalau sumber daya manusia itu memang pada saat berkomunikasi yang harus banyak diperhatikan adalah internal stakeholder-nya kayak karyawannya manajernya ownernya gitu ya tapi kalau anda sebagai seorang komunikator yang yang bergerak dalam bidang public relation itu justru fokusnya itu harusnya ke external stakeholder walaupun memang internal stakeholder itu penting iya tetapi kalau PR itu memang lebih banyak ngomongnya keluar jadi kayak ke customer ke suppliernya ke masyarakat luas ke pemerintah ke penanam modal gitu pokoknya semua yang berhubungan dengan perusahaan tapi yang berada di luar perusahaan makanya kenapa kok seorang PR itu di hire oleh perusahaan sebenarnya fungsinya untuk itu karena yang kalau di dalam internal perusahaan sudah ada yang bergerak STM atau orang yang bukan manager tapi sumber daya manusia jadi kan masih ingat ya kalau di dalam perusahaan itu kan ada empat pilar yang paling penting maksudnya empat bagian yang paling penting jadi pasti ada bagian keuangan bagian pemasaran bagian operasional sama STM atau sumber daya manusia nah sumber daya manusia ini dia yang akan mengelola semua yang ada di dalam perusahaan jadi tentang penyediaan tenaga kerja maksudnya perikutan tenaga kerja pemancatan pelatihan itu tugasnya si STM nah yang berhubungan dengan STM itu mulai dari karyawan yang bawah sampai yang tingkat atas maksudnya sampai yang direktur dan owner karena di dalam STM itu mereka yang mengatur tentang manusia yang ada di dalam perusahaan tapi kalau public relation makanya dibilang public memang dia fungsinya itu keluar itu ya paham ya kalau yang ini ya nah sekarang apa namanya kita membahas tentang yang lobby sama yang negosiasi berarti kalau kita melakukan lobby sama negosiasi itu berarti kita berhubungannya sama internal stakeholder atau external stakeholder kalau kita ingin melakukan lobby ini ya kita melakukan lobby good ya berarti kalau pada saat kita melakukan lobby atau kita melakukan negosiasi itu biasanya pasti berhubungan dengan yang di luar biasanya yang berhubungan dengan yang di luar perusahaan kalau ya di kiri bawah ini kalau Anda bergerak dalam bidang public relation nah jadi kalau hubungannya PR pasti hubungannya sama pihak luar tapi kalau Anda hanya apa namanya belajar tentang komunikasi bisnis ini supaya bisa berkomunikasi dengan baik di perusahaan nah kalau apa namanya konteksnya di perusahaan berarti berhubungannya sama internal atau eksternal internal paham ya nah kalau yang kemarin itu saya bagikan yang slide itu lobby itu sebenarnya pengertiannya itu adalah ruang tunggu di gedung jadi dia asalnya dari bahasa latin jadi apa namanya istilahnya itu beranda berarti kalau ruang tunggu biasanya itu apa sih yang kita lakukan kalau kita berada di ruang tunggu ngobrol apalagi ya good ngobrol terus memperhatikan keadaan atau lingkungan terus apalagi pertemuannya gitu ya kenapa kok sampai kita ada di sampai ada di gedung itu sampai ada di lobby itu karena pasti kita ada sesuatu tujuannya gitu ya makanya kita nunggu di situ nah ini yang maksudnya dengan lobby itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa yang pertama kalau arti apa namanya arti sempitnya gitu ya itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari muka atau istilahnya supaya mereka itu bisa mempengaruhi orang lain bukan tertarik mempengaruhi orang lain jadi lobby itu tujuannya mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau apa namanya melakukan negosiasi dengan mereka gitu ya jadi sebelum negosiasi itu biasanya tahapnya tuh awalnya lobbying dulu gitu atau lobby dulu gitu iya nah yes jadi sebenarnya bukan hanya tertarik gitu tapi terpengaruh itu tuh yang intinya jadi sebenarnya lobbying itu membuat orang lain terpengaruh sehingga pada saat negosiasi karena orang ini sudah punya pengaruh jadi ada hasilnya pada saat negosiasi gitu ya nah jadi arti luasnya itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk tujuan tertentu ya jadi bisa tujuan pribadi bisa tujuan apa namanya departemen atau tujuan perusahaan jadi bisa macam-macam tujuannya nah tujuannya lobbying itu supaya orang itu bisa apa namanya mempengaruhi tetapi bukan dengan apa ya bukan dengan paksaan gitu ya jadi bukan dengan hal yang koersif gitu dipaksa gitu atau diperintah gitu atau apa tuh namanya atau dengan tindak kekerasan gitu ya jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan untuk mempengaruhi tetapi bukan dengan kekerasan gitu ya pemaksaan atau perintah itu lobby nah jadi apa namanya fungsi lobby nanti anda bisa baca sendiri nah dari lobby ini kemudian bisa masuk ke tahap namanya negosiasi jadi kalau tahap negosiasi itu kita membicarakan tentang kondisi untuk tawar-menawar ya jadi formalnya itu adalah pertemuan antara satu pihak jadi maksudnya arti formalnya itu pertemuan antara satu pihak atau lebih tujuannya adalah supaya terjadi kesepakatan bersama ya kesepakatannya itu bisa apa namanya sama-sama setuju gitu ya atau sama-sama tidak setuju jadi kita sepakat untuk tidak setuju bersama-sama gitu ya atau kita sepakat untuk sama-sama setuju atau kita sepakat untuk apa namanya salah satu pihak menjadi pemenang gitu ya nah sehingga pada saat kita mau melakukan negosiasi yang paling penting adalah kita harus punya tujuan dulu tujuan akhirnya itu apa pada saat kita ingin melakukan negosiasi karena sebenarnya negosiasi itu kita lakukan setiap hari apa namanya kayak contohnya hari ini kita mau makan apa ya gitu ya itu sebenarnya negosiasi juga gitu apakah apa namanya win-win solution gitu ya jadi maksudnya sama-sama semuanya senang atau cari jalan tengah gitu ya atau sama-sama udah lah apa namanya kita sama-sama makan yang kita sama-sama gak suka gitu ya atau ada yang ada yang kayak begitu gitu karena gak apa namanya ada jadi istilahnya apa namanya lose-lose orientation gitu ya jadi jadi dua-duanya yang sama-sama sama-sama udah lah sama-sama sama-sama ngalah aja gitu atau salah satu pihak mengalah gitu ya jadi nah biasanya kalau sampai ada salah satu pihak yang mengalah karena memang mungkin dari awal pihak tersebut udah tahu bahwa dia tidak akan tenang gitu jadi dia hanya ingin memperkecil kekalahannya dia aja itu biasanya kalau orang melakukan negosiasi nah dari sini dulu udah paham belum ya ininya konsepnya oke ya udah ya nah sekarang saya ada apa namanya ada kasus nih ya misalnya ya saya saya adalah seorang pemilik perusahaan ya nah kemudian anda tuh udah bekerja ini masing-masing nih ya masing-masing ini sudah bekerja paling paling apa namanya paling enggak justru paling apa tuh istilahnya paling pendek gitu ya bukan paling pendek paling sebentar paling sebentar udah bekerja di perusahaan itu 5 tahun ya nah karena anda sudah bekerja minimal 5 tahun di perusahaan anda pasti menuntut perusahaan untuk menaikan gaji yes pokoknya ada gaji ada bonus jadi pegawai tetap gitu ya dikirim kemana nah tapi saya sebagai pemilik perusahaan enggak punya inisiatif untuk melakukan itu karena menurut saya iya dong kalau namanya nah jadi sekarang anda harus melakukan negosiasi dengan saya apa yang akan anda lakukan iya silahkan mbak coba saya diyakinkan terus 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 emang bisa pulang berapa tahun sekali mbak oh iya sekali pulang bisa berapa lama mbak oh oke oke oh oke berarti yang berarti sekarang yang kalau boleh di apa namanya kalau boleh disimpulkan berarti apa yang mbak lakukan supaya bisa sampai akhirnya bisa naik gajinya jadi tadi yang pertama ngancem kan saya kan kalau di tempat lain kan misalnya udah kelari yang jadi 25 terus 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 kan kayak disini udah 5 tahun masa lagi kan gak inisiatit ngambil gaji kekayaan terus jadi awalnya oke oh berat tadi katanya 20 gimana sih gak dengerin ini iya 3.000 berarti tadi apa namanya yang pertama yang mbak Deddy lakukan itu iya iya pasti nego maksudnya memberi tahu kepada majikan kalau apa namanya mbak Deddy bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain itu kan ya sehingga apa namanya dengan penawaran yang lebih apa namanya lebih tinggi nah kemudian yang kedua mbak Deddy ngasih tahu ini saya tuh udah disini berapa tahun mbak 5 tahun udah 5 tahun gak pernah naik gaji saya juga jarang pulang saya juga udah tahu kerjaan saya apa gitu ya jadi yang disitu berarti mbak Deddy me apa namanya istilahnya ngasih tahu ke bos kalau ini kelebihan saya gitu ya iya jangan keuntungannya kalau tetap mempekerjakan mbak di tempatnya dia hmm kemudian yang ketiga mbak Deddy minta kenaikannya kenapa kok naiknya cuman 23 mbak gak 25 gak disamain aja ini gak kan nih mungkin kak 25 kan terlalu banyak banget nih dari 15 naiknya banyak ya mungkin ya majikan juga gak mbak mungkin banyak banget kayak gitu gitu berarti mbak Diat soalnya kan pabrik pabrik aja kan cuma 23 kayak gitu loh mis saya pengen ikut pabrik gitu sama gitu berarti mbak Deddy tahu ke apa namanya kondisi dari majikannya gimana gitu ya iya memahami kondisi majikannya bagaimana sehingga apa namanya bersedia untuk apa namanya tawar-menawar gitu ya negosiasi gitu ya iya tawar-menawar gitu biar sama-sama enak kayak gitu kalau kita kerja jadi enak dia ngasih gaji ke kita juga ikhlas kayak gitu loh mis hmm oke nah good terima kasih mbak berarti ini negosiasinya berhasil gitu ya iya oke nah sekarang kalau yang lain gimana halo halo masih hidup masih yes gimana mbak Lenny kalau saya ya kalau saya sih mungkin hal pertama yang dilakukan itu menunjukkan hasil atau kualitas kerja saya mungkin selama lima tahun itu aha caranya ya apa ya maksudnya tunjukin pencapaian pencapaian kita atau ditampilkan gitu hasil kerja kita selama itu nah cara maksud saya tapi cara menampilkannya gimana mbak bergaya dia hah hah hahaha aduh anggap lah nih apa namanya apa saya kayak mancikannya tadi mbak dede gitu gampang gampang lah itu gampang lah itu mana ya enggak ada enggak ada ini aja nih apa gini aja akulah ya boleh boleh lah bang aku enggak benuh ada ini iya 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 kita mulai sandiwara kita ya oke oke satu dua tiga mulai ah apa namanya apa nih alatannya aha saya ini ada sesuatu yang mau ngomongin aha gimana ada apa bang ini 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 loh saya kan disini udah bekerja selama lima tahun ya aha masa sih kayaknya baru sebentar deh ah hah belum lama lah oh iya oh ternyata udah lama ya hahaha hah terus kenapa bang ah gini hmm enggak enak hati sih sebenarnya cuman ya kan melapannya kan tahu cara kerja saya gimana cara saya mau bersihkan rumah gimana cara saya jaga akong gimana nah saya sepenuh hati loh jaga akong saya bersihkan rumah juga sepenuh hati lapan yang pasti tahu mengerti lah hmm sepenuh hati gimana sih maksudnya saya nggak ngerti loh sepenuh hati maksudnya apa sih kalau menurut saya kan kewajiban aja itu hahaha jangan emosi banget hahaha 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 ini majikan rata-rata pasti kayak gitu hahaha hahaha tapi masih ke rumah sampai gila kan gitu kan enggak lah maksudnya ya enggak saya kan udah disini kan udah rajin udah menunjukin kualitas saya maksudnya udah menunjukin rasa kesetiaan saya kepada lovanya nah iya sih udah lima tahun ya di sini ya nggak pernah pulang gitu kok saya jadi dengar dengar-dengar teman saya ini ya kalau 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 teman-teman saya itu udah pada naik gaji gini dulu saya pengen enggak boleh dibandingin enggak boleh dibandingin enggak boleh dibandingin iya enggak boleh dibandingin aku dimarahin sama ejen waktu dibandingin itu enggak boleh dibandingin iya enggak papa negosiasi aku kayak gitu aja enggak apa dulu nengok kan apa nengoknya belum ngobong hahaha ya kan orang mereka kan lebih kaya daripada saya tapi kan saya kan ngasih ngasih apa namanya ngasih ininya juga banyak enggak apa saya ngasih makan saya ngasih tempat tinggal saya enggak dipotong dari gaji saya lho lho enggak kan itu enggak dipotong dari gaji saya lho hahaha masih ada simpan lho selama 5 tahun lho udah mulai ngegang hahaha hahaha ini lho saya enggak mau minta banyak yang terserah alapannya gimana nah mau menaikkan gaji saya seberapa coba gimana bener ya terserah saya saya naikin 500 aja gimana oh oke ya pasti jangan jangan seperti itu rata-rata rata-rata masa itu gajinya udah 23an lho ooooo coba aja cari tempat lain siapa tahu nanti ada yang mau ngasih segitu juga hahaha itu langsung pindah lah gue hahaha hahaha itu yang kita omannya ke sini hahaha hahaha banyak lho perusahaan itu yang seperti itu bang ya jadi hmm jadi apalagi kenapa mbak kaya majikan saya kemarin ngomongnya kayak gini hmm oh kerjaan kamu disini gak terlalu banyak gini lah gitu lah gitu hmm gitu majikan semuanya kayak gitu nih langsung gue bilang gini kalo dibilangnya kerjaan gini gak terlalu banyak kayak gini 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 aja lah ya lho panjangnya ya memang kerjaan disini gak gitu banyak tapi secara secara kebutuhan kebutuhan itu kita tiap tahun ya di taiwan itu belanjaan semuanya pada mahal gua mau belanja ini belanja itu aja mahal sebutuhan saya juga meningkat belum lagi orang tua di kampung minta-minta duit mulu hmm ya udah kalo gitu nanti makannya saya itu aja saya siapin makanan tapi gak usah naik gajinya gimana hahaha 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 ayo coba yang lain gimana hahaha 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 nah biasanya pada saat kita mau melakukan negosiasi yang pertama kita harus lihat dulu di pasar itu seperti apa tadi yang seperti mbak dede bilang ya kemudian yang kedua emm apa namanya pada saat kita menunjukkan kelebihan kita ya kita harus tahu bahwa memang kita tuh layak untuk dinaikkan gajinya ya gitu nah maksudnya layak contohnya tadi kayak mbak dede yang apa namanya emm kalau apa dari awal hee hee jadi saya tuh udah apa namanya saya itu sayang sama emm apa namanya sama majikan saya terus udah gitu saya gak pernah pulang jadi menunjukkan kelebihannya itu jangan cuman sesuatu yang orang lain bisa lakukan ya tetapi tinggi sama orang iya betul dan akan lebih apa namanya akan lebih ee akan lebih istilahnya apa ya akan lebih berhasil negosiasi itu kalau kita itu punya alternatif lain gitu jadi ee seperti tadi mbak dede bilang ee ya kalau misalnya itu saya udah ada yang menawarkan pekerjaan lain gitu jadi ee dari situ membuat si apa namanya si bos itu akan berfikir bahwa wah ada orang yang sudah mau menawarkan pekerjaan itu ke orang ini berarti orang ini memang layak untuk di pertahankan gitu jadi ee itu harus menunjukkan sesuatu yang bukan semua orang bisa lakukan gitu tetapi sesuatu yang lebih nilai lebih ya apalagi kalau misalnya kayak menjaga orang tua kalau apa namanya kelebihan orang itu akan berfikir untuk mempertahankan ee pekerjanya kalau orang itu benar-benar sayang sama majikannya dan memang peduli atau perhatian sama majikannya gitu jadi sesuatu yang gak semua orang bisa lakukan nah biasanya pada saat anda melakukan itu pasti proses negosiasinya akan jauh lebih berhasil gitu jadi apa sih yang kelebihan saya yang tidak dimiliki oleh orang lain nah itu yang harus ditonjolkan pada saat kita melakukan negosiasi oke oke nah kemudian ee apa namanya ee berusaha untuk mencari ee apa win-win solution jadi usahakan supaya bosnya juga apa namanya ee 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 istilahnya ee merasa bahwa memang worth it untuk membayar lebih gitu ya tetapi kita juga pada saat kita menerima itu kita juga seneng iya gitu jadi saling saling apa majikan juga seneng kita juga seneng kayak gitu iya oke yes oke oke dari sini dulu ada yang mau ditanya bang cuma jika si dede gak pelit itu hahaha wah sayang namanya orang sini kayak gitu bang kalau kitanya gak gak bisa ngambil hati mereka ya ya kayak gitu pelit juga pelit juga aku bisa ngambil hati loh sih ini nenek moyangnya sih hahaha bukan seperti itu tetapi memang mereka itu sangat menghargai uang jadi jadi apa namanya kalau apa kalau di Indonesia orang menganggap bahwa kan saya udah kerja lama saya kan sudah melakukan ini gitu wajib dong di apa namanya dinaikin padahal yang orang lihat adalah produktivitas bukan masalah apa namanya bukan masalah berapa lama anda bekerja di situ kemudian apa namanya hmm apakah anda rajin atau enggak ya kalau kerja ya harus rajin gitu kan ya kalau misalnya gak rajin saya pocat aja dari dulu gitu hahaha apa namanya eee tata apa cuma nanya seminggu hahaha maksudnya kasih gua kerajinannya gitu loh ah enggak nah ini nih yang apa namanya iya ini yang yang apa namanya yang pola apa pola berfikir yang salah eee orang Indonesia kebanyakan seperti ini bahwa kan saya udah rajin saya dikasih dong uang kerajinan gitu kalau namanya anda bekerja perusahaan itu pasti mengharapkan anda harus rajin kalau anda gak rajin untuk apa saya bayar itu enggak maksudnya eee orang lama dan orang baru itu bukan ada perbedaannya pastinya eee ternyata ya sama aja katanya gini sama aja eee sebenarnya eee apa namanya orang baru dan orang lama akan sama saja kalau orang yang lama itu tidak menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada orang yang baru ya 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 enggak kalau ini karena karena ininya majikannya ini aja yang terlalu pelit ehehe enggak ada namanya majikan terlalu pelit semua majikan itu pelit loh bang beneran deh iya beneran pelit iya enggak enggak dia bilang gimana tau enggak karena kalian gaji kalian saya enggak bisa tambahin lagi kan bukan karena kamu orang lama orang baru bukan karena saya enggak bisa bedain begitu cuman katanya gini cuman karena gaji kalian tiap tahunnya sekarang udah naik oleh pemerintah Taiwan katanya eee itu bener juga iya jadi jadi kan makin lama makin lama makin tahun gaji kalian itu sudah hampir melebihi gaji orang Taiwan katanya eee tapi sebenarnya bukan gitu eee apa namanya eee itu caranya perusahaan untuk berbicara kepada eee karyawan supaya karyawan itu menenangkan menenangkan berarti karyawan gak komplit iya nah tetapi eee tapi sebenarnya pada saat kita bisa menunjukkan produktivitas yang lebih ya kepada perusahaan dan kita bisa memberikan nilai yang menilai tambah yang eee lebih kepada perusahaan eee perusahaan itu enggak akan apa namanya enggak akan ragu untuk membayar eee lebih mahal eee untuk mempertahankan orang-orang yang memang eee bagus prestasinya eee eee nah eee apa namanya jadi pada saat eee kita ingin eee negosiasi gaji kita harus eee apa namanya harus menunjukkan prestasi dulu baru kita bisa melakukan negosiasi kalau misalnya enggak ada prestasi eee anda minta naik gaji ya sama aja anda eee eee apa istilahnya eee memaksa orang untuk membayar lebih tetapi produktivitasnya enggak ada gitu pasti perusahaan mana ada yang mau gitu istilahnya kan eee kamu untung saya rugi gitu padahal kalau saya mempekerjakan pekerjaan yang baru eee sama aja kok produktivitasnya bahkan saya bisa membayar lebih murah daripada saya harus membayar pegawai yang lama gitu kan ya nah nah jadi pada saat kita melakukan negosiasi yang harus kita eee pahami adalah apa sih kelebihan yang eee eee yang tidak dimiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga orang pasti akan melihat eee dan apa keuntungannya yang paling penting adalah kita memikirkan apa keuntungannya bagi eee orang yang kita ajak bicara nah itu yang harus lebih banyak ditekankan jadi jangan fokus hanya kepada diri kita sendiri tetapi kita juga harus fokus kepada apa yang eee apa yang eee menguntungkan buat orang tersebut iya eee kayak misalnya nih kan misalnya saya memajikan gak mau tuh terus saya ganti majikan majikan ngambil yang baru ngambil yang baru perlu keluar uang banyak terus perlu ngajarin lagi dari awal eee jadi mereka itu berpikir lagi gitu loh iya iya menunjukkan itu gitu ya iya mereka itu berpikirnya seperti itu kalau misalnya saya keluar dari dia gitu ya dari rumah ini gitu dia kan ngambil yang baru tuh harus keluar uang lagi harus ngambil surat dokter lagi terus harus ngajarin lagi dari awal ngurus orang tua seperti apa cara memberi obat seperti apa mereka jadi bingung lagi gitu gitu jadi majikan itu berpikir lagi gitu hmmm good iya kadang-kadang eee apa namanya majikan sering berpikir impulsif pada saat ditunjukkan bahwa ini loh kalau misalnya orang baru dateng gitu ya apa sih yang akan eee dihadapin nah iya dihadapin good iya iya oke dari sini dulu ada yang mungkin mau ditanyakan yes bang iya 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 tadi putus-putus tiba-tiba aku ngomong kayak aku udah ngomong panjang lebar rupanya gak ada yang ringan eh ah apa sedih sekali aduh sedih kali hehehe hehehe oke nah sekarang eh kasus yang kedua ya eh ini ceritanya anda udah lulus dari UT anda punya gelar sarjana ya kemudian amin kemudian anda ingin melamar pekerjaan yang lebih eh pasti lebih bagus gitu daripada yang sekarang gitu ya nah kemudian anda pingin eh menegosiasikan gaji sama tunjangan ke perusahaan yang anda lamar nah kira-kira apa yang akan anda lakukan pada saat menegosiasikan gaji sama tunjangan tersebut supaya tapi kita belum bekerja ya mis eh belum belum jadi ini baru anda melamar kemudian dipanggil nih interview kan ya nah kemudian biasa dong kalau habis interview kemudian eh mau minta gaji berapa gitu kan hehehe 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 gajinya sekian kayak gitu hehehe terus terus kan misalnya gajinya 2 juta tuh di perusahaan itu terus itu itu kita kan masuk terus kamu mau gajinya berapa di sini standar gajinya berapa misalnya 2 juta tuh hehehe ya udah 2 juta dulu tunggu saya sampai lihat saya sampai 6 bulan kalau 6 bulan saya kerjanya bagus saya minta nambah sekian kayak gitu mis oh oke berarti ee apa namanya ee yang pertama dilakukan adalah tanya berapa standarnya ya ee standar gaji di situ terus kita ee ibaratnya ee praktek dulu lah selama 6 bulan kayak gitu hmm kalau kerjaan kita udah oke bagus kayak gitu saya minta nambah gaji sekian kayak gitu oke gitu sih oke yang lain gimana ini kalau mbak dede mbak dede tuh kayaknya udah lama kerja ya mbak iya udah udah lama banget iya udah hmm udah dari kecil miss dari SD saya udah kerja hah dimana mbak iya saya paginya kerja paginya sekolah siangnya kerja kayak gitu wah hebat banget hehehe saya dari SD udah kerja keras nih wow wow wah keren udah bisa beli sampai sekarang saya enggak 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 iya iya saya kerja keras sendiri hmm mantap mantap oke yang lain gimana coba terima kasih mbak dede silahkan mbak lenny hehehe 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 beneran ya kalau masalah masalah beginian tuh aku belum belum ada pengalaman hehehe 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 Mbak Ika udah berapa lama kerja disini si Ika pengalamannya krank tadi itu apa aku kan lulus lulus itu lulus drama korea kuliah hehehe kuliah bentar terus keluar terus kerja 6 bulan di pabrik terus keluar langsung kesini kata iwan hehehe gitu doang masih baby masih baby dia hehehe hehehe silahkan mbak baleny hehehe hehehe baleny udah coba yang lain ma eh eh sorry mbak mbak dede eh udah baleny coba aduh hehehe liar saya hehehe 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 ya gimana mbak Lenny hehehe 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 itu pas interview atau wacara miss apa gimana eh jadi pas lagi apa namanya lagi negosiasi gaji nih kita nih oh iya oh iya misalkan gitu kan udah diterima apa belum miss belum ya belum belum hehehe kan sebelum diterima kan negosiasi dulu dong udah jadi dikasih tau kalau diterima negosiasi dulu dong oh iya misalkan eh terimakasih pak atas kesempatan yang diberikannya untuk sampai tahap eh sampai tahap ini gitu kan miss terus terus seperti yang sudah saya eh informasikan di awal gitu di awal interview misalkan gitu ya miss ya hehehe eh saya juga saya juga saya juga sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa perusahaan lain seperti itu oke jika perusahaan bapak atau ibu bisa memberi peluang hmm misalkan peluang yang gaji yang saya inginkan saya akan dengan senang hati mengambil tawaran ini seperti itu emang pengen gaji berapa disini hehehe hehehe berapa ya yang gaji 10 juta waduh banyak banget 5 juta gitu gimana aja gaji pertama 10 juta hehehe hehehe kata pemilik perusahaan ini gajar 5 juta ini 5 juta sekarang kan sudah 4 juta lebih loh eh keamanan kuliah paling 4 juta ya iya segitera nah apa namanya ee kok ee apa namanya ee kok mintanya 5 juta kenapa ya kan yang lainnya cuma 4 juta lebih kok apa namanya enggak sama aja sama yang lain itu apa sih namanya karena saya punya kemampuan yang eh gitu loh ya spiritual apa masih masih virgin maksudnya apa aduh apa hubungan ya musir jinn oh musir jinn gimana-gimana gimana kenapa kok Anda merasa bahwa anda layak dibayar 5 juta perbulan ya karena saya juga sedang bernegosiasi dengan perusahaan lain tuh segitu mis itu udah diterima belum ya kenapa kau ayu udah nggak tahu udah udah diterima belum sama perusahaan lain Hai aduh tinggal ini apa namanya apa yang menurut Anda apa yang membuat Anda lebih daripada orang lain karena kalau apa namanya eh disini standarnya satu karyawan baru itu cuman tiga setengah juta Hai dengar kalau dibilang tiga setengah juta Oh ya udah Pak saya pikirkan sekembali ya Pak ya terima kasih tak mencabut gua nih susah nih sama si abang nggak bisa negosiasi nih iya ya karena kalau kalau saya tuh apa sering banget wawancarin orang banyak yang modelnya kayak si Bang Modison ini ya kalau segitu gak diterima yaudah saya sama tempat lain aja kalau bagi saya sebagai seorang pewawancara, saya nothing tulus, karena pada saat saya merekrut orang pasti kandidat yang saya interview bukan cuma satu orang dua orang karena pasti banyak dan dari situ saya bisa mencari siapa yang terbaik karena kayak terus juga Miss itu setiap pekerjaan mestinya kan ada percobaan dulu tuh selama 3 bulan atau sampai 6 bulan kayak gitu loh Miss iya biasanya kan seperti itu kamu gajinya misalnya 3 juta setengah, kayak gitu kamu percobaan misalnya 6 bulan tuh kalau pekerjaan kamu bagus saya naikin gaji, kayak gitu kalau saya kalau saya omawancara, saya gak pernah ngomong seperti itu kalau saya omawancara gaji yang ditawarkan disini 3,5 juta jadi kalau mau silahkan kalau enggak ya enggak apa-apa gitu nah, sekarang kalau Anda memang benar-benar butuh pekerjaan ini mau gak mau dong Anda harus negosiasi ya kan nah kemudian dari sini lah namanya proses negosiasi itu bisa dilakukan contohnya cuman apa namanya saya bilangnya cuma 3,5 juta gitu ya 3,5 juta apa UMR sekarang berapa ya di Indonesia ya kan beda-beda setiap oh oke 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 apa namanya yang bisa kita lakukan gitu ya kalau misalnya dia bilang standarnya 3,5 juta nah dari sini kita harus mulai apa namanya istilahnya menyombongkan diri gitu ya jadi apa yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan sehingga perusahaan itu mau membayar lebih misalnya boleh sih standarnya 3,5 juta tapi saya itu pasti bisa memberikan yang lebih buat perusahaan nah dari sini Anda sebelum melakukan negosiasi Anda harus tahu dulu nih perusahaan ini perusahaan apa ya kemudian rata-rata di industri itu gajinya berapa bisa aja saya ngomong 3,5 juta padahal rata-rata gaji di industri mungkin 4,5 juta gitu kan jadi Anda harus pada saat kita ingin melakukan negosiasi terutama negosiasi gaji dan tunjangan yang nomor 1 kita harus tahu dulu standarnya di industri tersebut berapa mencari informasi dulu gitu ya betul kemudian yang kedua untuk posisi yang kita tawarkan itu yang diharapkan oleh perusahaan apa nah jadi misalnya saya melamat jadi seorang sales misalnya tenaga penjual nah dari sini kita harus cari tahu dulu seorang sales yang baik walaupun kita baru lulus tapi kita harus tahu namanya sales yang baik itu seperti apa nah kemudian apa sih yang kita punya kelebihan apa sih yang kita punya yang kita bisa membuat diri kita menjadi seorang sales yang baik paham gak ya maksudnya misalnya saya apa namanya misalnya ya gajinya emang rata-rata industri segini 3,5 juta tapi saya ini punya kelebihan loh pak atau bu saya punya kelebihan yang pertama kalau sales itu itu kan orang itu harus pandai bicara saya hobi saya bicara misalnya gitu ya atau saya punya relasi yang banyak yang yang bisa membantu saya untuk meningkatkan penjualan perusahaan atau saya tahu banget ini produk yang dijual itu seperti apa karena saya sudah menggunakan produk tersebut sehingga pada saat saya harus menjual produk saya tahu dimana kelebihannya dimana kekurangannya paham gak ya maksudnya jadi kita harus tahu dulu pekerjaan yang kita lamar itu seperti apa ya nah kemudian apa akan lebih baik lagi ya misalnya kita tanya ke pewawancara oh sudah berapa orang pak yang melamar di posisi ini paham ya maksudnya jadi kita bisa tahu oh ini kita bisa bisa namanya ngecek-cek ombak jadi orang berpikir kalau kita wawancara kita gak boleh bertanya sama yang mau wawancara padahal ya kita boleh aja orang itu hak kita kok untuk kita bertanya terus kalau misalnya itu perusahaannya bohongin cuma baru itu baru udah banyak kayak gitu misalnya kayak gitu gimana mis udah banyak nah kalau misalnya tapi saya tolak kalaunya gini-gini gitu nah tapi saya tolak karena misalnya dia bilang apa alasannya gitu kenapa kok orang tersebut tidak memenuhi kriteria nah dari situ kita bisa apa namanya bisa bisa membuat bargaining power jadi apa sih istilahnya kita bisa bisa tawar-menawar yang lebih jadi misalnya oh saya punya motor saya bisa nyetir mobil atau saya punya sim atau apa yang dibutuhkan oleh seorang sales disitu anda mulai apa namanya menekankan kelebihan anda dibandingkan dengan orang yang lain karena kalau misalnya kita gak punya kelebihan dibandingkan orang lain ya sulit juga untuk perusahaan itu pasti mau mempekerjakan kita oke ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari situ misalnya oh saya tuh sudah punya pengalaman kerja sebelum dari sini nah disitu anda apa namanya bisa menunjukkan kelebihan anda pada saat anda bekerja di perusahaan tersebut jadi di perusahaan sebelumnya saya tuh dulu dipercaya untuk ini 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 gitu apa yang sudah saya biasa kerjakan nah itu akan bisa menjadi nilai tambah oke oke miss ada yang mungkin mau ditanyakan dari situ kalau gak ada sekarang kasus yang ketiga nih ya sebagai seorang public relation ya perusahaan anda itu baru saja mengeluarkan satu produk ternyata produk tersebut itu apa ya contohnya kayak food supplement ternyata food supplementnya itu ada satu bahan yang untuk orang yang tidak eh orang-orang tertentu itu bisa apa istilahnya alergi tetapi perusahaan anda lupa untuk mencantumkan bahwa suplemen ini tidak cocok untuk orang yang memiliki alergi terhadap bahan tersebut gitu ya misalnya di food supplement itu ada vitamin apa ya eh ada mineral tertentu lah gitu ya tapi untuk orang-orang yang kayak orang yang diabetes ya pada saat mereka makan food supplement tersebut itu justru malah berbahaya buat mereka ya nah tapi perusahaan itu tidak tidak menyantungkan gitu nah kemudian ada orang yang ternyata apa namanya memakan itu dan ternyata kemudian sakit dan ternyata di blow up gitu nah sebagai seorang public relation apa yang akan anda lakukan ya akan saya lakukan ya itu apa sih apa sih ya kayak suruh-suruh konsultasi kayak gitu suruh gimana ya suruh datang ke kita terus kita harus tanggung jawab kayak gitu loh mis soalnya keteladoran kita di pihak kita keteladorannya gitu terus suruh kita harus tanggung jawab kayak gitu loh mis tapi kan ini problemnya itu dia sudah ngomong ke orang-orang yang lain gitu ya nah apa namanya dan orang lain yang mungkin bukan masalahnya bukan cuma satu orang ini gitu ya tetapi yang menjadi masalah utama adalah produk tersebut yang sebenarnya bagus ya yang bisa dijual gara-gara kesalahan satu orang gitu ya mempengaruhi image orang terhadap produk tersebut apa menarik kayak contohnya gini deh yang gampang deh perusahaannya enggak itu mis tidak menyentungkan contohnya yang paling gampang kayak note note 7 itu note 7 tau gak yang samsung nah baterainya ternyata pada saat dipasang di eh apa namanya bisa meledak nah apa yang akan anda lakukan sebagai seorang public creation menarik kembali produk itu dan memperbaiki nah yang pertama adalah bukan apa namanya bukan bukan menarik kembali dulu tetapi yang pertama harus dilakukan adalah apa memberi tahu di public minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf kalau namanya kita tahu bahwa ada satu kesalahan yang pertama kita harus minta maaf dulu ya kemudian baru yang kedua kita menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi minta maaf itu harus sekali karena itu yang paling penting adalah minta maaf dulu yang kedua kemudian kenapa itu terjadi yang ketiga tindakan perbaikannya kayak contohnya apa namanya kalau yang dilakukan oleh Note 7 itu jadi dia minta semua orang yang sudah membeli Note 7 untuk mengembalikan produknya gitu ya dan dia menarik semua produk Note 7 yang sudah ada di pasaran dia tarik kembali dan kemudian orang yang sudah membeli gitu ya kemudian mereka memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang sudah membeli produk tersebut gitu ya nah jadi harus ada namanya istilahnya tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan yang paling penting adalah karena kita sebagai public relation kita harus mengumumkan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan situasi tersebut jadi contohnya kalau yang kayak food supplement yang itu adalah yang pertama adalah menarik semua produk kemudian memberikan label yang baru kemudian label yang baru bahwa food supplement ini tidak cocok untuk orang-orang yang menderita bla 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 kemudian untuk yang sudah mengalami kerugian nah itu memang perusahaan harus perusahaan menjawab betul jadi disitu anda harus memberikan pengumuman apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut jadi bukan cuman silence gitu ya tetapi kalau memang sudah terblokat ada masyarakat itu kayak masyarakat itu kayak jadi fobia gitu loh mis jadi kayak udah itu oh udah itu nggak bagus walaupun diperbaiki juga takutnya kayak gini lagi gitu mis kadang-kadang nah ini yang harus dilakukan adalah pada saat sudah melakukan minta maaf kemudian melakukan tindakan perbaikan harus mulai mengumumkan lagi apa sih kelebihan produk tersebut jadi memberikan garanti oke oke atau melakukan promosi lagi gitu ya iya saksi itu belum masuk iya oke dari sini dulu ada yang mau ditanyakan susah juga jadi piar ya oh susah banget emang susah nggak gampang makanya mereka dibayarnya mahal iya ya iya tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari tetapi itu sesuatu yang sangat bisa dipelajari piar piar wawasanya di layar luas iya ini yang apa sorry kenapa bang mau sharein dikit yes mau enggak dulu ceritanya kenapa aku bisa masuk ilmu kom masuk apa sorry bang ilmu komunikasi oke oke iya kan ceritanya dulu aku waktu di Jakarta aku ada kan punya tangka tangka dia bilang aku ada rencana nanti kalau aku ke Taiwan balik ya aku mau kerja sambil kiri ya kuliah di mana di UT oh iya di Universitas Sembuka ya iya abis itu kamu mau ambil jurusan apa disitu hanya ada 3 jurusan satu manajemen yang keduanya bahasa inggris yang ketiganya itu ilmu komunikasi yuk kalau menurut tante ya kau itu cocoknya di ilmu komunikasi aja jadi PR aku nggak tahu apa itu PR kan makanya sekarang ini ini sekali jadi PR aku terkecoh terkecoh itu oh tapi pada saat kita belajar yang ngapas apa katanya gampang mempengaruhi orang kamu bisa ajak orang ngobrol apa gimana bisa tahu situasi kondisi orang ini gampang katanya bisa lah itu cuma butuh waktu proses pembelajaran aja tapi sekarang susah tapi nggak sebenarnya ala bisa karena biasa semakin kita banyak mempelajari kasus-kasus gitu ya memang pada saat kita sebagai seorang public relation satu kita tuh tidak boleh tidak membaca berita itu yang pasti jadi kita harus update banget dengan kondisi apa yang terjadi di masyarakat terutama di lingkungan external stakeholder itu yang harus baca ini ya miss Brad tidak termasuk ya miss ya kalau sekarang miss baca tuh ngantuk itulah yang apa namanya baca novel nggak ngantuk tapi baca buku pelajaran bisa ngantuk loh soalnya nah ini yang apa namanya karena kita terbiasa bertanya tetapi tidak terbiasa mencari sendiri jadi kita gampang banget percaya sama orang ini bedanya antara orang-orang yang di apa yang hidupnya di negara barat gitu ya sama orang yang di Asia terutama Indonesia terutama Indonesia karena memang kita tidak membiasakan budaya membaca karena memang disini budaya membacanya itu tinggi apalagi kalau di Eropa di Eropa itu mereka kenapa udah ke Eropa ya oh puji Tuhan sudah mereka itu punya budaya membaca yang jadi kalau kita itu pada saat kita punya waktu luang kita sukanya ngobrol sama orang istilahnya ngobrol main game kalau mereka pada saat mereka punya waktu luang mereka itu justru membaca jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong sesuatu mereka itu bukan percaya dengan apa yang orang itu omongin tapi mereka akan mencari sumbernya dari mana yang benar jadi cari sumber utamanya itu dari mana dan pada saat kita ngomong asal mereka itu gampang banget ini apa namanya gampang percaya mereka sangat tidak gampang percaya dan kalau mereka punya masalah mereka tidak datang ke orang tapi mereka datang ke perpustakaan dan mencari bukunya nah ini yang budaya di Indonesia ke tetangga kayak gong nantinya beda lagi kalau enggak kalau enggak ya di bikin status wang yes di hari selalu status dia itu tapi yang paling penting adalah kita jangan apalagi kalau apa di anda di bagian komunikasi jangan mudah percaya kepada satu sumber saja jadi kita harus mencari sumber yang yang benarnya itu apa gitu aku mudah percaya nah jadi dipertimbangkan lagi ya iya jadi jangan semua informasi telan bulat-bulat yes aku ada mau tanya jadi contohnya kalau kita ini kan kita ilmu komunikasinya contohnya kalau kita mau jadi PR jadi secara cara untuk jadi PR apa-apa aja gitu dan apa yang harus kita pelajarin supaya bisa jadi PR yang baik dan bagus namanya public public itu kan umum kedua relation relation itu kan artinya hubungan bagaimana kita menjadi jembatan atau penghubung antara perusahaan dengan pihak luar gitu atau itulahnya external stakeholder nah berarti kalau kita sebagai jembatan atau penghubung yang paling penting adalah kita harus memahami bahasanya karena kayak contohnya kita ngomong sama anak kecil kita ngomong sama anak remaja kita ngomong sama orang dewasa kita ngomong sama nenek-nenek beda dong bahasanya ya kan itu baru berdasarkan jenjang usia apalagi pada saat kita sebagai public relation orang itu berbeda status sosial berbeda budaya berbeda latar belakang gitu ya berbeda pengalaman berarti yang kita hadapi itu istilahnya hutan belantara yang kita bisa bisa apa namanya bisa menghadapi bisa menghadapi apapun juga pada saat itu gitu nah berarti kalau kita tahu medannya seperti itu paling tidak kita harus paham public itu seperti apa makanya kenapa kalau saya mulainya dengan stakeholder supaya kita paham benar nih kalau kita ingin menghadapi customer customer perusahaan kita ini seperti apa karakternya gitu ya kemudian misalnya supplier supplier itu istilahnya orang yang pemasok pemasok di perusahaan kan bukan cuman kita beli bahan baku tetapi kan macam-macam mulai dari peralatan kantornya mulai dari gedungnya mulai dari macam-macam itu supplier berarti kan kita harus paham banget siapa saja supplier yang ada di perusahaan kita kemudian yang ketiga pemerintah gitu ya pemerintah yang bagian yang mana sih yang langsung berhubungan dengan perusahaan kita itu kan berarti kita harus paham juga kondisi pemerintah itu seperti apa nah jadi makanya kenapa pemahaman tentang stakeholder ini itu sangat penting gitu ya apalagi kalau kita berhadapan dengan customer atau masyarakat sekitar ini contohnya kayak kasusnya Aqua Aqua itu dia kan perusahaan air mineral nah air mineralnya itu dari sumber mata air itu di daerah puncak nah karena apa namanya dia itu perusahaan besar jadi kan dia membeli tanah yang besar gitu ya dan kemudian karena disitu ada mata air apa yang dilakukan oleh Aqua jadi dia tutup mata airnya nah apa yang terjadi masyarakat di sekitarnya itu mereka yang harusnya bisa menikmati air gara-gara mata airnya dikuasai oleh Aqua mereka itu semuanya kekeringan jadi mereka itu untuk mendapatkan air itu mereka harus berjalan sangat jauh padahal air itu kan sebenarnya milik semua orang ya kan terutama penduduk sekitar itu mereka harusnya yang utama yang bisa menikmati air tersebut tapi ternyata itu dikuasai oleh Aqua apa yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah waktu itu ingin menutup Aqua karena ini gak benar gitu ya karena apa namanya mata air itu walaupun ada di tanahnya perusahaan Aqua ini tetapi dia tidak boleh menguasai karena kan air tanah dan segala isinya itu itu harus dimanfaatkan sebagai kekayaan apa namanya rakyat ya kan jadi maksudnya kekayaan rakyat itu harus bisa dinikmati oleh semua orang tapi ternyata ini dikuasai oleh Aqua doang nah makanya Aqua kemudian dia mengeluarkan program yang air untuk semua pernah dengar gak programnya Aqua jadi dia akhirnya apa yang dilakukan oleh Aqua dia membuat pompa-pompa air yang bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya apakah Aqua baik kalau dilihat dari situ Aqua baik gak dia memasang apa namanya itu terkelat terpaksa itu nah gitu kan tetapi karena Aqua gak pingin apa namanya hal tersebut merugikan Aqua makanya dia buat program itu nasional air untuk semua padahal sebenarnya problem utamanya adalah di daerah sana iya air untuk semua padahal di daerah satu daerah itu aja nah ini yang apa namanya cara untuk melakukan publicization paham ya nah itu contoh kasus yang bisa dilakukan oleh seorang PR oke 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 paham oke ada yang mau ditanyakan lagi jadi kalau namanya orang mau jadi PR ya berarti dia wawasannya harus luas karena pada saat dia ngomong sama government sama pemerintah pasti harus beda gaya bahasanya dia ngomong sama customer harus beda gaya bahasanya jadi kemampuan terutama kemampuan berbahasa itu menjadi sangat penting jadi bukan cuman suka ngomong doang gitu ya tetapi kemampuan penguasaan bahasa itu sangat penting karena susah itu makanya menguasannya karena memang kalau gampang semua orang bisa gak perlu ada ilmunya bang gak perlu belajar kita karena udah bisa kan prosesnya mis prosesnya itu setapangan kalau bisa karena biasa kenapa mbak tanya boleh gimana ya caranya kita itu gimana ya ngomongnya kadang-kadang tiamis kalau misalnya sama orang yang intim sama keluarga sendiri justru komunikasinya tuh kayak susah gitu diungkapinya tuh canggung atau sama orang yang lebih yang kita anggap lebih kita tuh segan sama dia gitu kita yang tuh ngomongin jadi gimana ya susah gitu gimana cara mengatasi biasanya kenapa kalau kita seperti itu karena kita menganggap bahwa diri kita itu lebih rendah daripada orang lain padahal pada saat kita ngomong sama orang tua gitu ya bukan berarti bahwa kita ngomongnya kurang ajar gitu tetapi kita harus menganggap bahwa orang yang lebih tua itu bukan sejajar ya tetapi kita harus tahu menggunakan bahasa yang sesuai untuk orang yang lebih tua kalau saya kan orang Jawa ya jadi kalau di Jawa itu kita bahasa itu ada ada tiga ya kan ada bahasa yang istilahnya itu kromo inggil kromo inggil itu bahasa yang kita tuh ngomongnya itu kayak misalnya orang yang lebih tua kemudian terutama kita ngomong sama pejabat-pejabat itu pakaian bahasa yang itu terus ada yang istilahnya yang di tengah nih jadi kalau kita ngomong sama guru yang sehari-hari gitu ya walaupun dia lebih tua tetapi kita ngomongnya menggunakan bahasa yang di tengah jadi gak kasar tetapi juga gak terlalu halus nah ada namanya bahasa yang istilahnya ngoko-ngoko tuh memang bahasa yang kalau kita ngomong sama temen gitu ya atau orang yang apa namanya yang kita anggap kita gak perlu sopan santun lah gitu ya sama dia nah sehingga kalau orang di Jawa itu biasanya mereka bisa ngomong walaupun mereka ngomong bahasa Jawa tapi bahasanya itu ada tiga level kalau gak salah Sunda itu juga sama kayak begitu deh ya aku sama orang tuh gak gitu lah kenapa? kalau aku sama orang tuh udah kayak ya tergantung gimana sih komunikasinya waktu memang pas lagi bisa bercanda ya bercanda kalau kayak biasa-biasa aja yang ngomongnya apa-apa adanya sama kawan gitu nah karena memang kalau orang di mana namanya kalau orang di daerah Medan itu biasanya apa memang budayanya itu ngomongnya langsung gitu ya jadi apa yang dirasa sama apa yang diomongin ya itu semuanya keluar gitu kan ya nah memang ini semua tergantung dari budaya mbak mbak Ike jadi kayak contohnya orang-orang di Jawa itu mbak Ike orang Jawa ya bukan? iya iya banyak gitu ya atau saya itu ngomongnya terlalu gede gitu itu berarti saya somong padahal sebenarnya enggak gitu ya kalau aku kalau aku sama orang tua enggak enggak lo aku langsung ngomong padanya aja malah gini 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 kadang-kadang panggil namanya ini ya sini ya Lisa ini ya kalau di telepon enggak angkat ya anak kurang ajar ya sambil ketawa dia mau ngomong bersanda kenapa kemana aja gini ya iya ini lu enggak tahu ya begini-begini ngomongin seperti apa adanya seperti enggak ada batasan antara orang tua dan anak nah itu memang tergantung dari cara kita apa namanya istilahnya membangun komunikasi iya enggak ada batasan jadi kita pun berani ngomong apa-apa kepada orang tua aku lagi begini lho ma begini-gini gini-gini dan terkadang kalau orang tua salah jadi kita bisa kasih tahu mama-mama jangan beginilah ya itu maksud si iya abang itu ini bagus karena memang culture di Medan bisa kayak gitu bang kalau di Jawa mustahil orang langsung bilang kualat kamu langsung disumpahin itu bang menurut aku ya saya kan memang beda-beda ya tapi menurut malahnya seperti kami yang di Medan ini yang lebih lebih bisa intim sama orang tua betul betul nah tetapi bukan berarti bahwa tidak bisa kita tidak bisa berhubungan secara lebih dekat dengan orang tua baik jadi contohnya saya walaupun saya keluarga Jawa tetapi saya itu dekat dengan orang tua saya dan seperti yang Bang Bodison bilang pada saat mereka melakukan kesalahan saya itu bisa ngomong tetapi cara bicaranya beda kalau saya misalnya saya pingin apa pingin sebenarnya saya tidak suka nih sama apa yang orang tua saya ngomong gitu ya saya akan akan berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang tidak langsung jadi misalnya orang tua saya bilang enggak kamu enggak boleh pergi nih ke apa namanya kayak sekarang enggak kamu enggak boleh ke Taiwan gitu ya nah yang saya lakukan adalah saya enggak bilang pokoknya saya mau pergi enggak seperti itu tetapi saya ngomong oh di Taiwan itu adanya tuh gini-gini gini loh apa sih yang akan saya apa keuntungannya kalau saya ke Taiwan gitu ya kemudian apa sih yang nanti akan saya lakukan selama di sini bagaimana sih saya nanti akan tetap menjaga hubungan dengan mereka gitu nah jadi saya ngomongnya tetap menganggap bahwa mereka adalah orang yang lebih tua dan saya enggak bisa ngomong seperti saya ngomong kayak teman gitu ya tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka hanya caranya saja yang mungkin harus iya pendekatannya yang harus berbeda gitu jadi ada caranya yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kita maunya apa kalau kita enggak tahu kita maunya apa sulit untuk kita bisa mencapai tujuan kita lucu aku rasanya jadi sebayang ikhanya ngomongnya orang tua pak begini lho ngomong aku sama aku sama orang tua ngomong ngomong baik tapi tuh ada ada kalanya tuh ada kalanya gimana susah susah ngungkapin sesuatu memang kita harus belajar untuk ini mbak untuk ngotang-ngotain jadi kita harus untuk kita bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita itu kita memang harus berlatih karena orang sepintar apapun orang itu sepandai apapun kalau dia itu tidak bisa menyampaikan ide maksud pikirannya maka kepandainya itu enggak akan pernah terlihat itu yang itu jadi dari apa saya itu dulu orangnya pemalu banget jadi waktu ESD SMP saya orangnya sukanya di belakang layar nah tapi karena papa saya itu orang yang sangat senang membaca jadi kita tuh selalu dipaksa untuk baca kita kalau dikasih uang jajan itu sedikit tapi kalau kita mau beli buku semahal apapun buku itu pasti dibeliin nah apa yang karena papa saya itu selalu ngomong bahwa ilmu itu adalah investasi seumur hidup jadi makanya kenapa dia sangat mendorong kita untuk ambil pendidikan setinggi mungkin walaupun papa saya bukan orang kaya tetapi karena dia selalu mendukung makanya waktu S2 pun saya pada saat saya kuliah saya kuliah di tempat yang bagus tapi saya disitu dapat beasiswa sama sampai yang S3 ini saya kuliah itu pun juga dapat beasiswa apakah karena saya pintar enggak saya merasa bahwa bukan karena saya pintar tapi karena saya mau untuk melakukan itu nah pada saat kita mau kita tahu apa yang kita tuju pasti akan ada jalannya kesana karena kita pasti akan berusaha untuk mencari jalan supaya kita bisa dapat apa yang kita mau nah salah satunya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau adalah kita harus bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita bahwa kita itu lebih daripada orang lain nah gimana caranya saya beruntung waktu saya kuliah saya itu masuk ke apa namanya ke satu UKM yang latihan keterampilan manajemen mahasiswa waktu itu jadi disitu kita dilatih untuk belajar ngomong nah dari situ mulai saya apa namanya saya mulai berubah jadi saya ikut disana kemudian tiap hari itu kayak kerjanya latihan jadi bagaimana kita menyampaikan cerita hanya dalam waktu 2 menit tetapi orang itu bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan jadi mulai dari pembukaan isi penutup gitu ya nah kemudian itu latihannya di depan kaca iya iya jadi kayak misalnya apakah sampai waktu itu pernah di apa namanya di videoin mbak jadi di videoin kita lagi ngomong di videoin karena guru yang paling apa istilahnya kritisizer orang yang orang yang mengkritisi itu yang paling baik adalah diri kita sendiri pada saat kita melihat diri kita sendiri kita disitu akan bisa lebih cepat untuk kita bisa jadi lebih baik jadi jadi bukan apa yang saya capai itu bukan bukan cuma satu hari dua hari tetapi memang karena saya latih dan karena saya tahu apa yang saya mau waktu pertama kali saya ngomong itu pernah itu di depan apa namanya di depan anak-anak SMA waktu itu itu jumlahnya itu 250 anak itu pertama kali saya ngomong dan itu rasanya itu semua yang ada di kepala lupa semua terus saya bawa contekan itu yang pada saat saya pegang kertas itu kertasnya bisa bergetar sampai orang bisa dengar karena memang pengalaman awal pada saat kita itu mulai ngomong itu menakutkan banget tetapi waktu itu ada apa namanya teman saya yang memang dia sudah senior dia ngomong gak usah khawatir dia bilang bahkan pembicara yang paling hebat pun mereka itu selalu mengalami rasa gugup pada awal mereka bicara nah kemudian akhirnya karena saya tahu kelemahan saya adalah saya gampang gugup saya belajar untuk mengatasi apa namanya rasa nervous rasa gugupnya itu jadi ada latihan-latihan yang akhirnya setelah saya lewati akhirnya bisa juga saya itu dulu banyak banget cari pelatihan-pelatihan gratisan gratisan gratis karena kalau bayar gak mampu bayar jadi ada kesempatan saya ambil ada kesempatan saya ambil nah dari situ makanya lama-lama kita bisa jadi bukan berarti bahwa wah kok kayaknya apa namanya saya udah bisa bukan karena saya lebih hebat bukan tapi karena saya belajarnya lebih dulu daripada anda itu aja sih semua orang pasti bisa pasti bisa pasti bisa ya ayo ya ayo oke ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang mau nanggepin mungkin atau ada yang pengen sharing mungkin cerita iya bang mau bang sharing apa aku pernah dulu ya jadi media konsultan oh oke gimana itu bang jadi serem banget loh kan berdua sama semua SMA gitu ya jadi kan pernah pernah apa kan berdua gitu dia buka usaha bikin majalah gitu atau apa gitu kan jadi kan ada satu perusahaan dia jual souvenir aksesoris boneka atau apa gitu kan nah jadi kita dia menawar jadi kita ini menawarkan ini untuk bikin brosur gitu angket gitu loh nah bikin angket untuk berapa exemplar gitu seratus atau seribu exemplar gitu kan nah jadi kan kita foto setiap barang-barang kita foto gitu kan terus habis itu kan di habis itu teman teman aku itu ngadai negosiasi sama berdua lah kita kan negosiasi sama buahnya kita menawarkan produk kita begini nanti kita akan buat di brosurnya itu begini begini nah contohnya itu seperti ini kita kasih lihat dari dari laptop ya oke akhirnya berapa duit gini terakhir negosiasi ya yaudah gini kalau kita hitung segini setia gini gimana boleh enggak itu boleh pokoknya kita kasih yang terbaik yang bagus lah gitu udah udah jadi kan udah foto-foto ya kan rupanya kendalanya kan namanya kan baru pemula jadi kendalanya teman saya ini kemodalnya tak cukup jadi untuk untuk ngambil yang pertama kali explain pak katanya kan eh saya sesuai perjanjian kan kita udah tulis kontrak gitu 500 esemplar itu pertama harus dikasih di luar nah kita udah kasih habis itu mau kasih 500 esemplar ini brosurnya ke dia kan kita mau ambil sedikit uang DP-nya bisa enggak gini-gini lho kok minta ung DP katanya gitu kan barangnya aja belum ada gitu katanya kan sesuai dengan penjaga 500 esemplar atau sekali kalian kasih di luar aduh aku yang didorong temanku itu ada pusisi kepala atau apa media konsultenya aku yang maju ini gila udah orangnya gila gitu kan ya gimana sih kalian ini gak profesional banget begitu-begitu namanya kan baru 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 setahun udah mulai betulnya itu usaha kan jadi kan perseroan gitu jadi kita buat sendiri nah jadi aduh dia aja di mobil dia kan gue jadi media konsultan dia aja di mobil dia kan jadi bossnya jadi gitu kan jadi di mobil nunggu gue yang masuk ke tokonya lama sampe kering dingin tau gak semua apa harus dita duit sama dia kan kalau gak bisa gak pokoknya kita bisa dapet gitu ya kalau gak kita kayak mana sekarang enggak ginilah Aci gini-gini dia kan orang cainis masalah gue ke kultur bahasanya kan gue kan pinter bahasa cainisnya enggak sebenarnya gini apa aja pinter-pinter lah seolah begitu ya oh iya sebenarnya enggak karena ini ada terjadi katanya orang di sana yang gini kita gue gak bilang gak boleh habis itu gak boleh bilang kalau kita ini kurang dana oh iya betul karena kalau sampai ngomong kan kelihatan gak profesional kenapa kurang dana gitu kan aduh legonya gitu lagi katanya gini-gini aduh kusing udah lupa lah entah kena kaya mana akhirnya berhasil mendapatkan duit itu yeay hebat yeay tapi membuat segala sesuatu cerita yang yang gimana iya ya kan jadi kan membuat dia percaya untuk ngeluarin duit itu yaudah gini dan kalau saya pertama kali kenapa dia gak mau kasih duit kalau saya kasih duit nanti tiba-tiba barangnya gak ada gimana saya makan aja gitu kan kondisi kali saya pulang kalau saya percaya lah aku bikin orang bosnya itu percaya sama aku nah hebat dong contohnya 500 esemplar ini gak keluar saya ibu boleh apa aduh sih boleh samain saya gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini alamat rumah saya di sini-gini-gini boleh datang saya di sini kekastian gitu loh yes betul jaminan gitu ya ya jaminan terakhir oh dia udah merasa aman yaudah gini saya kasih dulu ya itu berapa hari lagi berupanya tiga hari lagi ya terakhirnya di dalam perhatian tiga hari pun belum kelar-kelar di tadi itu ada kendala tapi ya aduh ampun lah kepala ku hapus nah terakhirnya minta maaf lah apa segala kan misalkan sehari lagi ya terakhir sehari lagi udah kejar target iya lah kejar target lagi sendiri posurnya mau aduh tapi akhirnya berhasil 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 sih dia udah dapet akhirnya ya seribu-seri kelar ya keluar juga berusurnya sebenarnya itu masalah apa namanya itu masalah perusahaan yang enggak apa namanya istilahnya tidak memikirkan resikonya nah pada saat kita apa namanya menawarkan sesuatu kita harus sudah berpikir dulu apakah memang itu cuma janji palsu ataukah memang kita bisa melakukan itu karena memang namanya kepercayaan konsumen itu mahal pada saat konsumen udah enggak percaya walaupun kita melakukan apapun istilahnya kalau orang enggak percaya emang susah jadi memang kalau kita berbisnis itu jangan sampai kita istilahnya cuman jual omong kosong gitu ya tetapi kita juga harus bisa melihat apakah memang benar bisa memenuhi janji tersebut atau enggak itu kan percaya itu terakhir percaya dia kan udah percaya yaudah gitu iya tapi akhirnya dia udah percaya gitu kan yaudah saya sarankan aja deh kamu mendingan nanti bos aja deh pada iya betul karena memang itu apa namanya bosnya yang enggak benar itu memang bisa yang langsung keluar itu setelah itu iya betul karena merugikan diri saya juga kan nama baik betul 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 jadi memang apa namanya nama 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 baik kita itu mahal ya dia makanya kan dia maunya di mobil aja enggak mau tanggung jawab dia padahal dia yang jualan gitu kan tau-tau kita masuk tanggung jawab ya benar itu perusahaan kalau kayak begitu dan saya yakin kalau perusahaan yang seperti itu pasti dia enggak akan bisa bertahan lama karena memang apa namanya konsumen itu enggak akan mungkin melakukan repeat order iya enggak akan mungkin iya karena apa namanya ya sudah sekali aja padahal kalau kita pengen perusahaan kita itu bisa jalan terus semakin banyak customer yang repeat order kita kan semakin untung ya itulah modal pas-pasan berani pula begitu aduh fast harusnya dia berpikir bahwa apakah memang benar dia bisa memenuhi janjinya atau enggak gitu jadi jangan cuma asal orang beli tapi terus akhirnya orang itu menyesal sudah membeli gitu kan makanya waktu pertama kali kan menyakinkan soalnya dia kan pinter desain grafis gitu kan jadi browser-browsernya kan bagus-bagus dia bikinlah modelnya gimana lah foto-foto gimana lah bagus-bagus sih cuman ya itu dia dan kliknya itu enggak tahan jadi memang harus apa namanya mungkin jadi gini pada saat kita punya bisnis kita belajar dari kesalahan gitu ya jadi kalau kita punya bisnis Alhamdulillah nanti bisa apa namanya bisa pada bisa punya bisnis sendiri gitu ya jadi kalau misalnya kita menjanjikan kayak contohnya tadi jualan brosor gitu ya misalnya produksinya tiga hari bilangnya kita jangan menjanjikan ke konsumen itu tiga hari tapi kita justru bilangnya lima hari karena pada saat kita bisa lebih cepat mereka akan lebih percaya sama kita iya itu dia jadi jangan apa namanya kita menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita penuhi itu yang paling penting pada saat kalau kita mau jualan ada pengalaman apa pengalaman lain gitu ya jadi terima kasih untuk sharingnya oke yang lain mungkin yang lain mungkin ada yang mau menambahkan dedek dedeknya kemana mbak dek lagi bugah sekali oke nah sekarang apa namanya kita masuk tadi kan udah ya negosiasi udah udah apa namanya udah masuk udah kita bahas sekarang kalau anda membuat surat nih ya surat PHK ke karyawan anda sebagai seorang apa namanya public relation ya ini ceritanya perusahaan ini bangkrut gara-gara covid-19 nah udah gitu apa namanya anda diminta untuk membuat surat nih karena anda sebagai public relation dianggap karena pihak SDML sudah angkat tangan anda diminta membuat surat PHK ke karyawan nah kira-kira apa yang akan anda lakukan pada saat anda membuat surat itu apa yang akan anda sampaikan dengan permohonan maaf ya permohonan maaf dulu dengan mengatakan dulu mengatakan kondisi 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 perusahaan akibat covid-19 karena dampaknya itu berpengaruh bagi perusahaan sehingga dari pihak perusahaan tidak mampu untuk memproduksi lagi memproduksi dengan baik lagi sehingga harus dapat mengurangi beberapa karyawan dari PHK menguranginya mengurangi beberapa karyawan karena dari pihak perusahaan tidak sambil lagi menggaji karyawan begitu lah yang lain ada perhitungan pesawatnya bang penghargaan sama iya gak sih apa tergantung tergantung perusahaan itu waktu masuk itu kan ada peraturannya ada yang kasih pesawat tapi tetap ada perhitungan pesawatnya ya paling ada pesawatnya kan gak harus seperti contohnya gini 500 ribu atau 1 juta satu orangnya gak boleh gitu kalau 3 bulan gaji tapi kan perhitungan pesawat itu ada pasalnya belum? iya betul ada pasalnya kalau sekarang gini memang benar ada pasalnya kamu bilang tapi waktu pertama kali dia waktu mau masuk kerja ya apalagi dia itu swasta swasta dia itu udah gini kalau kamu saya PHK kamu ini kamu mau terima gak jawabannya yang di depan saya saya ini nah ini yang memang sekarang ini banyak terutama ya perusahaan swasta itu mereka itu tidak pingin karyawannya itu menjadi karyawan tetap karena ada saat mereka menjadi karyawan tetap mereka harus bayar pesangon kalau anda cuma karyawan kontrak anda gak perlu bayar pesangon makanya itu jadi swasta ya begitu dia kasi sistem dia tadi mis kita bikin surat pertama kali mohon maaf ya kan habis itu menerangka habisnya setelah pormonan maaf kenapa gitu ya karena COVID-19 baru itu mau buat keterangan kenapa karena kita tidak bisa mampu lagi berproduksi dengan baik habis itu baru setelah kasih keterangan setelah keterangannya itu ya habis itu baru kita gak sanggup lagi membayar karyawan itu habis itu baru yang baru yang isi darinya intinya itu apa untuk mempihakkan beberapa karyawan oke yang ada yang lain mungkin yang ingin menambahkan mbak Dede mbak Ike mbak Leni sama mis tadi aku lagi ngomong mati ya ayo diulangin lagi apa tuh ya begitu mis sama aja lah ya jadi emang pada saat apa namanya kita membuat surat yang pertama adalah kita harus berterima kasih dulu kepada karyawan apa yang sudah mereka lakukan untuk perusahaan gitu ya kemudian yang kedua bagaimana menyajikan bagaimana sebenarnya kondisi perusahaan itu tapi yang paling penting adalah pada saat kita membuat pernyataan jangan sampai pernyataan tersebut akhirnya merugikan perusahaan kayak contohnya tadi mbak mbak Leni bilang itu ada masalah kompensasi kemudian kita tanpa persetujuan perusahaan kita ngomong masalah kompensasi jangan sampai seperti itu tetapi kita harus berusaha untuk karena kalau kita sebagai public relation walaupun kita juga sebagai karyawan dan mungkin karyawan yang akan di PHK itu adalah teman-teman kita gitu ya tetapi apapun yang terjadi kita harus tetap memihak kepada perusahaan karena perusahaan kita yang menggaji kita gitu jadi yang paling penting pada saat kita membuat pernyataan jangan sampai pernyataan kita malah nanti istilahnya backfire backfire itu apa ya malah merugikan perusahaan sendiri gitu ya nah kemudian setelah itu baru yang ketiga menyampaikan kenapa alasannya kita harus apa mem-PHK karyawan tersebut dan apa kita berusaha untuk membuat nada apa ya nada di dalam surat tersebut itu senetral mungkin jadi jangan sampai karena kita kasihan kemudian kita akhirnya malah memberikan janji-janji yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan karena pada saat kita memberikan janji orang itu pasti akan menuntut iya apalagi tersurat iya oke sip terus nah sekarang kalau anda ini contohnya kayak mcdonald yang di sarinah tamplin mereka menutup gerainya jadi menutup tokonya nah kalau anda sebagai seorang public relation apa yang akan anda sampaikan kepada pelanggan pada saat perusahaan anda harus tutup tokonya atau usahanya apa yang akan anda sampaikan gimana gimana ya boleh kok sambil searching tuh yang apa namanya surat mcdonald yang 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 Halo, masih hidup kah? Dapet gak? McDonald Nih, saya bacain ya Surat, apa penyataan? Iya, jadi caranya mereka melakukan public relationnya nih Dia ngomong, untuk cerita yang pernah ada disini Untuk kenangan yang terukir disini Terima kasih untuk momen kebersamaan yang tak akan terlupakan Selama hampir 30 tahun hadir di Sarinah Atas permintaan manajemen Sarinah Dengan berat hati, kami akan menutup pintu kami Mulai Minggu 10 Mei 2020 jam 10.05 malam Terus dari itu lokasi terdekat Mereka kasih tau Jadi alternatifnya Kalau yang di Sarinah mereka gak bisa datang Disitu ada lokasi terdekat McDonald Cideng McDonald Plaza Festival Kuningan McDonald Plaza Sentral Dan McDonald Radan Saleh Siap untuk ngelayani Anda Oh gitu ya Hmm, jadi Apa namanya Saya termasuk yang Sering banget ke McDonald Di mana? Di Sarinah Tamrin ini Jadi pada saat Ada orang yang bilang Yang di McDonald itu akan tutup Wah, itu yang heboh itu Bukan cuma 1-2 orang Tapi banyak banget Karena memang disana Karena sudah 30 tahun Dan dia McDonald pertama yang ada di Jakarta Jadi banyak orang punya Kenangan-kenangan disana Oh gitu ya Hmm Sehingga apa yang mereka lakukan Nah makanya mereka Ngomongnya gitu Untuk cerita yang pernah ada disini Untuk kenangan yang terukir disini Terima kasih Dia bilang gitu Jadi Ini cara public relation yang Apa namanya Yang sangat Apa ya istilahnya ya Yang sangat touching Sehingga Sehingga pada saat Ini penutupan McDonald itu Bahkan sampai ada Youtubenya Khusus Pada saat mereka itu Mereka buat Mereka buat Seremoninya Untuk menutup Dry McDonald Karena memang Sarinah itu Dia akan melakukan Renovasi gedungnya Jadi tahun depan Baru Mereka akan buka lagi Jadi mau gak mau McDonald itu harus Tutup disana Jadi bukan karena McDonald yang mau tutup Tapi karena memang Gedungnya mau direnovasi Hmm Nah itu caranya Apa namanya Yang salah satu Yang mungkin bisa Dicontoh dan dipelajari Oke Jadi pada saat Kita baca itu Kayaknya Oh McDonald tetap di hati Oke Nah ada yang mungkin Masih mau ditanyakan Sudah kita Sudah merangkum Semua nih Dari Apa namanya Dari Modul satu Sampai Modul yang terakhir Nah mungkin Ada yang mungkin Mau ditanyakan Sebelum Kenangan yang terindah Ini Berakhir Baru masuk lagi Mies Tadi Susah banget Mau masuk Kenapa sih Kalau sendiri Terus mau masuk Diklik-klik Berkali-kali Aduh ditalingin Mungkin Mbak Ike Biar gak keluar Kalau mau ngomong Itu keluar Tadi Mas Searching Jadi itu gak bisa Keluar Tadi itu Gak bisa Dipakai Oke Oke Ini Emang ini Yang terakhir ya Mis Iya Kita udah berapa kali Lima kali ya Tapi kalau misalnya Masih mau tanya-tanya Silahkan Saya Ini Apa namanya Saya dengan senang hati Menjawab Dan membangkit Oke Oke Ada yang mau ditanyakan Mungkin Udah setengah Sebelas Buset Iya Cepet kali Tuh Ben Bang Masih Masih on Biasanya udah hilang Saya mau tidur Bo Iya Aku udah mau tidur Kalau aku kerjanya sama Mereka Jam 8 Men Di jam setengah Empat Udah harus Kerja Ayo Semangat Semangat Bang Tidur Nanti aku Aku kalau gak Cukup tidur Gak ada tenaga Ya Aku Kenapa Kenapa kau kurang tidur Abis lah Perkara Oke Itu Bang Morrison Sudah Sudah Ini Sudah Sudah Memberikan Tanda Oke Ada yang mungkin Masih mau ditanyakan Yang mau ditanyakan Saya mau ditanyakan Kalau bisa jadi Tetap Jadi Tutor Saya mau Dengan senang hati Kalau masih dipercaya Saya senang Aja Sudah Coba Tanya Karena kita gak ada yang Bimbing Kasian Bagaikan Anak Kurang Sedih Terus Jadi nanti Untuk nilai-nilai Mata kuliahnya Gimana ya Bang Dari tutorial online Pusat Oh Kan kita tuh Ada itu Setiap Setiap Ada Tugas Ada diskusi Ada Ada materi Oh Tapi Itu jadi satu Sama yang UT Yang pusat ya Iya Gak ada Tata muka Gak ada Apa Gak ada Aduh Kapan bisa Komunikasinya ya Makanya itu Itu namanya aja Ilmu komunikasi Makanya kadang Terkodulnya ya Kemarin pernah nisah Ini kayak Sastra Sastra Apa namanya Sastra Sastra mesin Orang belajar teknik mesin Tapi gak pernah masuk lab Bener Nah ini Sastra komunikasi Jadi cuman ilmunya doang Tapi gak pernah praktek Jadi gak ada Maksudnya gak ada Ini Karena Akhirnya Waktu di internet Di internet ya Aku ketipu Kayak Aku di internet ya Ilmu komunikasi itu Ada broadcasting Ada radio Ada yang Dari Mulai penulis Menulis kan Ada yang jadi Wartawan Ada yang jadi Public figure Ada public figure Ada yang jadi Piannya Public relation Macem-macem Dia dikasih Nengok gitu Sedap sekali Mereka punya Ada pembagian Pembakiannya Ada yang bagian Kameramennya Aja gitu Nah iya Keren banget Jadi pembawa berita Termasuk pembaca berita Senangnya gitu kan Ya Jumpa lagi dengan saya Selamat siang Sayang begini Keren gitu loh Iya Aduh Gimana ya Pagi yang indah Gimana ya Seru loh Sayang ya Gitu loh Disini Jadi Ibaratnya Cuman belajar ilmunya Doang ya Ibaratnya Ilmunya doang ya Sama aja Kayak kita Searching Di Bah Google Iya Betul Sayang ya Sayangnya begitu Jadi Nggak ada Nggak hidup gitu loh Ya nanti Coba saya lihat Semester depan Yang ditawarin Apa lagi gitu ya Kita tahu ini Kayak ya Oke oke Baiklah Terima kasih Bang Modisa Ini Mbak Reni Juga udah ilang Oke Kalau begitu Terima kasih semuanya Selamat malam Selamat istirahat Kalau misalnya ada apa-apa Silahkan Contact BASA ya Ya Selamat malam Selamat istirahat Sampai ketemu lagi Bye 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 bye